kasus kali ini langsung kita fokuskan mengarah pada rongga perut bayi dimana kita bisa melihat ini adalah liver dan seluruh usus di dalamnya dimana pasien ini dikirim dengan kecurigan adanya pembengkakan pada rongga perutnya yang kita sebut sebagai asites jadi sila asites itu adalah perut yang terisi oleh cairan dan ini sudah mengisi seluruh rongga perut rongga dada juga bagian-bagian dari kulit sehingga terlihat bayi ini bengkak yang kita sebut sebagai hydrops fetalis jadi awalnya bayi ini dirujuk dengan kecurigan tubuh bayi yang membengkak dengan cairan yang mengisi rongga perutnya umur gamilan sekitar tiga puluhan minggu dan perlu kita telusuri penyebab-penyebabnya karena bisa kita cari antara penyebab imun dan non-imun penyebab non-imun misalnya seperti dari infeksi parasit virus sementara penyebab imun bisa terjadi akibat ketidak cocokan golongan darah anemia talasemia itu bisa berakibat kondisi yang cukup fatal pada kasus ini jadi disini kita melihat meskipun jantung memompah dengan normal tapi sekitar rongga jantung ini sudah terisi oleh cairan jadi rongga dada ini sudah dipenuhi oleh efusi perikard yang cukup juga membebani untuk jantung ini memompah dengan normal jadi kita lihat empat ruang jantungnya tampak normal tapi di sekelilingnya sudah terisi oleh cairan semuanya yang kita curigai disini kita melihat liver yang melayang di dalam sebuah rongga cairan disini kita bisa lihat jaringan penggantung liver yang tersebut sebagai ligamentum teres hepatis nah disini kita bisa melihat bagian dari rongga perut cairan ada di dalam rongga perut jadi seolah-olah liver bisa terlihat dengan jelas di dalamnya usus juga dari seluruh potongan kita lihat cairan ini menggelembung di dalam rongga perut bayi jadi kita perlu menelusuri satu demi satu kemungkinan-kemungkinan apa penyebab dari kasus seperti ini sampai bayi bisa membengkak faktor infeksi pun bisa masuk ke dalam bayi menembus dari placenta ingat ini sedang masa pandemi banyak virus juga yang bisa berakibat fatal pada bayi nah sekali lagi kita telusuri kita lihat cairan ada di dalam rongga perut bayi keseluruhannya sampai liver bisa terlihat dengan jelas usus melayang di dalam cairan tersebut nah kita masuk untuk melihat nah ini adalah bagian dari perut ini adalah livernya dalam kondisi normal tidak mungkin kita bisa melihat rongga dalam bagian perut sejelas ini karena rongga itu jelas hanya tertutupi oleh kulit perut jadi tidak ada cairan yang menggenangi isi dari perut ini jadi disini kita bisa melihat liver bagian dari usus dan seluruh rongga perutnya terlihat karena terisi oleh cairan jadi bisa lihat dengan cukup jelas jadi kita mesti menurusuri apakah bayi ini mengalami anemi atau talasemia ataukah ada infeksi lain yang kita tidak ketahui masuk ke dalam bayi selama dalam kandungan ini adalah struktur kedua kakinya tampak normal bagian kepala terlihat kulit kepala sudah mulai menggelembung yang ditanamkan edema bagian perut kita tidak bisa ukur lingkar perutnya untuk menimbang berat karena ini adalah lingkar perut yang palsu karena perut bayi sampai menggelembung seperti ini kemudian kita bisa ukur untuk melihat usia kehamilannya dari mengukur tulang paha jadi ini adalah sebuah kasus asites fetalis atau hydrops fetalis yang sedemikian parah pada janin selamat menikmati